Nah, oke. Ada apa wartawan? Tadi bahasa paja Pak di dalam. Apa apa Pak? Bagaimana? Bahasa paja Pak. Beliau kangen sama saya, mau ketemu saya, udah lama gak ketemu. Boleh dong? Apa lagi? Bahas pasti. Apa aja itu Pak? Ya kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak Anies kan tadi hangat banget ya Pak Salamang, ya senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Insya Allah. Ini tadi kita ngobrol ya Pak ya? Ya. Ngobrol, sebenarnya ngobrol panjang. Ini, kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, sering ngobrol bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Amin ini bukan karena urusan pilkada aja, berpanjang. Cuman kali ini ngobrolnya di kantor, di PD Perjuangan, Jakarta lengkap nih. Belakang kita ada Bang Masinton, Bang Putra, Pak Pras mana Pak Pras tadi? Pak Pras. Jadi, hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Tapi, kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi, tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya... Ada di DPP Pak Pai. Di luar kemenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol, dan kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan, itu bisa berjalan seiring, dan membuat suasana di Jakarta, suasana yang aman, teduh, damai. Lalu, bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi, kita ngobrol seputar itu. Pak Anis, kalau ditawarkan masuk ke PIDP, siap nggak Pak Anis? Pokoknya sekarang ini, kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Lalu saya ingin juga sampaikan, mumpung kesempatan ini, kita menyaksikan beberapa hari terakhir, di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita, mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PID Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati, dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman, civil society, mahasiswa, yang bergerak, yang kemudian secara organik, tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung, mencegah terjadinya penyimpangan. Mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar penegara, dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak-anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Di sisi lain, saya ingin sampaikan apresiasi kepada pimpinan dewan yang kemudian merespon dan menghentikan proses penyusunan undang-undang yang cepat itu. Sikap pimpinan dewan ini, saya sampaikan apresiasi, merespon atas masyarakat, merespon atas civil society. Dan berikutnya kita harus kawal. Kita pastikan kawal sama-sama, bahwa konstitusi kita yang sudah diamanatkan, dan apa yang diamanatkan oleh MK itu dijaga sampai tuntas. Kita mengalir saja, nanti pada waktunya, seperti pertemuan hari ini. Kan juga, kita akan spontan, relax, sampai nanti kita kabar kalau ada pertemuan-pertemuan. Pak Bumega kan bilang, kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak, menurut sama Bumega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari, bahwa beliau, merujuk kepada amanat konstitusi. Cita-cita bernegara. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam, tapi bersama. Dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Oke, cuok. Oke, cuok. Ini langkah awal dari PDIP untuk kemudian, mungkin saya mengusuk Anies. Ini langkah awal dari PDIP untuk mengusuk Anies atau bagaimana? Tadi kan sudah saat jawab? Anak-anak gimana? Insya Allah. Insya Allah. Kalau saya, Insya Allah. Oke? Cukup lah. Tapi kalau Panis jadi diusung, cocoknya sama siapa, Pak? Sama saya lah. Saya ketua DPD, ini jatah-jatah saya. Benar, Pak, Mis? Oke, cukup ya? Panis, amin. Asyikan, A-A. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, demikianlah baru saja kita mendengar konvensi pers dari Gubernur DKI Jakarta.